selamat menikmati di dalam aturan redox itu mempunyai aturan-aturan tertentu, yang pertama aturan-aturan untuk menentukan bilangan oksidasi nah, dengan mempertimbangkan ke elektronegatifan unsur, dapat disimpulkan aturan-aturan untuk menentukan bilangan oksidasi sebagai berikut yang pertama nih, yang harus kalian cermatik unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi nol unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi nol unsur bebas itu adalah unsur yang sendiri, seperti ini H, N, V, E berturut-turut dalam H2, N2, V2, V, E sama dengan nol pokoknya kalau dia masih dalam bentuk unsur itu nilainya adalah, atau bilangan oksidasinya adalah nol, kecuali dia sudah dalam bentuk senyawa senyawa itu maksudnya bagaimana bu? kalau senyawa itu ikatan ini H, C, L ini terdiri dari dua unsur yang tergabung menjadi satu menamanya senyawa kalau ini adalah kalau ini adalah unsur yang kedua fluorin, unsur yang paling elektronegatif dan membutuhkan tambahan satu elektron mempunyai bilangan oksidasi min 1 pada semua senyawa nah, kemudian yang harus kalian tekankan di sini ini di sini ya bilangan oksidasi unsur logam selalu bertanda positif bilangan oksidasi beberapa unsur logam adalah sebagai berikut ini dicermati ya nah, yang harus kalian tekankan pokoknya yang harus kalian ingat-ingatan di sini adalah unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi nol pokoknya kalau bebas berarti dia nol yang kedua bilangan oksidasi H umumnya plus 1 kecuali dalam senyawanya dengan logam bilangan oksidasi H sama dengan min 1 nah, kalau sudah seperti ini berarti ini bilangan oksidasi H dalam HCl H2O H2S sama dengan plus 1 bilangan oksidasi H dalam NAH BAH2 sama dengan min 1 bilangan oksidasi O umumnya min 2 nah, yang harus kalian tekankan yang pertama adalah di sini nek bebas itu sama dengan 0 kemudian kalau H itu sama dengan plus 1 tapi kalau O sama dengan min 2 hanya 3 saja ini yang harus kalian cer contohnya adalah NH4 plus NH4 plus arti plus ini berarti dia mempunyai angka 1 berarti NH4 plus sama dengan biloks biloks H ini kan adanya H O-nya nggak ada eh, bebas ini kan sudah menjadi senyawa bukan unsur lagi berarti dia tidak ada yang bebas dilihat di sini H-nya ada nggak H-nya berarti dia bernilai H-nya plus 1 nah, berarti di sini cara mengerjakannya biloks N ditambah H-nya 4 berarti 4 dikali biloks H sama dengan 1 ya sama dengan 1 berarti biloks N ditambah ini 4 4 dikalikan biloks H berapa biloks H 1 berarti dikali 1 sama dengan 1 berarti biloks N ditambah 4 dikali 1 4 sama dengan 1 biloks N sama dengan 1 min min 4 sehingga bilangan ini senyawa ini mempunyai bilangan biloks min 3 sekarang sekarang adalah H2 S2 O7 karena ini tidak ada tanda plus atau min maka di sini sama dengan 0 ya cara mengerjakannya adalah biloks H maaf cara mengerjakannya adalah 2 dikali biloks H ditambah 2 dikali biloks S ditambah 7 dikali biloks bilangan oksidasi O sama dengan 0 nah H ini kan mempunyai nilai 1 O mempunyai nilai min 2 berarti 2 dikali 1 sama ditambah 2 dikali biloks S S kan dicari ya ditambah 7 dikali min 2 karena biloks O adalah min 2 sama dengan 0 berarti di sini 2 kali 1 2 ditambah 2 dikali biloks S ditambah min 14 sama dengan 0 ini digabung berarti sama dengan min 12 ditambah 2 dikali biloks S sama dengan 0 maka menjadi bagaimana ini 2 dikali biloks S sama dengan 12 maka biloks S sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 seperti itu ya mengerjakannya ya coba diperhatikan ini latihan soalnya tentukan bilangan oksidasi unsur yang tercetak miring pada Z atau spesi berikut mohon maaf ini berarti cetak miringnya C yang saya garis bawah ya C kemudian yang ini S kemudian yang ini FE yang ini BA yang ini CR coba diperhatikan apabila suatu senyawa mempunyai nilai O dan H maka kan dia sudah diketahui nilainya tetapi apabila ada senyawa yang ada S dan F seperti ini yang tidak ada H dan O nya maka senyawa tersebut ketika ini yang ditanyakan adalah S maka F nya adalah nilai nomor atom dari SPU seperti itu ya silakan dikerjakan jangan lupa link absen di link yang sudah saya bagikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh